Merdeka, salam sebangsa dan setanah air. Berkembang kembali dalam channel sejarah perjuangan anak bangsa. Inilah perjuangan warga Betawi menunaikan ibadah haji di masa kolonial. Betawi inilah suku pribumi yang mendiami Jakarta sejak ratusan tahun silam. Pemeluk agama Islam yang setia. Ajaran Islam telah mendarah daging di setiap gerak kehidupan masyarakat Betawi. Sejak usia dini anak-anak Betawi diperkenalkan dengan agama Islam. Mereka diajarkan menghormati tradisi dengan belajar main pukulan. Sehingga tumbuhlah pemuda Betawi yang alim dan kesatria. Rumah-rumah dan langgar-langgar serta masjid menjadi pusat pengajaran agama. Tak heran jika banyak anak Betawi yang lebih mengenal huruf hijaiyah dibanding dengan huruf romawi. Bagi masyarakat Betawi, perintah agama harus didahulukan dari yang lainnya. Buya Hamka dalam buku Alwi Sihab pada kisah Betawi tempoh dulu menceritakan. Di saat masuk waktu sholat ketika pajar mulai menyingsing. Di tengah suara azan, masyarakat Betawi akan berbondong-bondong meninggalkan rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah. Usai sholat dilanjutkan dengan membaca ratin. Meski merupakan penduduk asli Batavia, warga Betawi tak serta-merta mendapat keuntungan dari kemewahan warga Belanda. Malah sebaliknya, warga pribumi ditempatkan pada serata terendah dalam sistem sosial di Batavia. Di kala itu, masyarakat Betawi tinggal di pinggiran kota dengan rumah yang seterhana, berdinding bambu dan beratap rumbia. Meski hidup seterhana, masyarakat Betawi tak goyah imannya dengan usaha misionaris Belanda yang memperkenalkan agama protestan. Sebaliknya, masyarakat Betawi semakin gecar menggerakkan siar Islam. Kedekatan orang Betawi dengan Islam membuat setiap orang Betawi memiliki keinginan menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Keinginan masyarakat Betawi menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Tidak hanya bagi masyarakat mampu dan kaya, tetapi juga diikuti kalangan kurang mampu. Kemiskinan bukan penghalang. Modal utama adalah niat untuk naik haji. Tidak sedikit keluarga yang tinggal di rumah seterhana, berdinding bambu, beratap rumbia, yang berhasil melaksanakan ibadah haji ke kota suci Mekah. Ibadah naik haji dianggap prestise bagi orang-orang Betawi. Perjalanan haji di masa kolonial tak semudah seperti saat sekarang menggunakan pesawat terbang. Pada masa itu, perjalanan haji dilakukan dengan kapal laut, melintasi samudera Hindia dan melintasi terusan Swiss. memakan waktu yang cukup pamat. Tentu harus didukung oleh stamina serta biaya yang cukup besar pula. Beratnya perjuangan dalam perjalanan ibadah haji membuat status sosial bagi mereka yang telah menunaikan ibadah haji berada pada tingkat terhormat. Dan itu ditunjukkan dengan peningkatan pula dalam ibadah mereka sehari-hari. Ketersediaan biaya menjadi sebuah tantangan yang perlu disiasati. Budayawan Betawi Maskur Isnan menyebutkan bukan orang Betawi namanya kalau tidak bisa mencari jalan keluar. Bagi masyarakat Betawi, mengatasi biaya dilakukan dengan cara menabung. Tapi bukan menabung ke bank. Masyarakat Betawi di zaman Belanda menabung dengan cara yang unik. Mereka menabung di dalam bambu yang menjadi tiang dan dinding rumahnya. Cara ini dianggap lebih aman dan terlepas dari riba. Dan tak jarang orang Betawi menjual tanah untuk menambahi biaya naik haji mereka. Karena haji adalah sebuah ibadah yang sangat suci dan mulia. Orang Betawi memahami menabung di bambu mengandung resiko uang dimakan rayap. Nah jangan salah orang Betawi memiliki ajian untuk proteksi. Menurut Maskur Isnan ajian anti rayap saat menabung dalam bambu dilakukan dengan melumuri bagian luar bambu dengan minyak goreng. Tradisi nyelengin untuk biaya haji pada zaman kolonial banyak dilakukan di rumah-rumah masyarakat Betawi. Agar terhindar dari rayap pastikan bambu dalam kondisi baik dan tidak lembab. Pilih posisi yang agak tinggi. Kemudian bagian luar bambu lumasi dengan minyak goreng. Dapat juga dilakukan dengan memasukkan duit dalam plastik terlebih dahulu baru kemudian memasukkan ke dalam ruas bambu. Selanjutnya tinggal isi dan tunggu sampai celengan bambu tersebut penuh untuk dapat digunakan sebagai biaya ongkos naik haji. Celengan bambu ini menjadi sebuah sarana terbaik bagi masyarakat Betawi di masa kolonial dalam mengumpulkan biaya naik haji. Mungkin untuk saat sekarang hal ini sudah jarang ditemukan. Demikian upaya masyarakat Betawi di masa kolonial untuk meraih cita-cita dalam menunaikan ibadah haji. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk dapat mengikuti keteguhan hati dan kebulatan tekat masyarakat Betawi dalam merealisasikan cita-cita dan impian mereka. Sebuah pesan moral bagi kita semua untuk membangun niat yang kuat dalam melintasi setiap perintangan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.